Sekarang Al-Asbahani Dia Al-Asbahani mengatakan Dia sabar Terhadap orang yang bermaksiat Kepadanya Jika dia menghadapi Untuk menghadap seseorang Sepertika itu Maka dia tinggal Melakukannya saja Tetapi dia sabar darinya Dan menundanya Suatu waktu Meskipun Manusia juga memiliki sifat sabar Tetapi Kedua masih berbeda Ketika manusia masih bocah Tidak ada padanya Sifat sabar Ketika besar Baru ada pada dirinya Dan sifat sabar ini Bisa berubah sesuai kondisi Yang melingkupinya Misal Ketika sehat dan sakit Ketika emosi dan tidak emosi Dan suatu kejadian-kejadian Yang bisa mengubahnya Sabarnya manusia Hilang bersama kematiannya Sementara sabarnya Allah Terus ada Dan tidak pernah hilang Manusia bisa sabar Dari suatu hal Tapi tidak dari hal lainnya Dan manusia Mau tak mau harus bersabar Dari suatu perkaraan Yang dirinya tidak mampu Sementara Allah bersabar Dengan kemahakuasaannya Ini penjelasan Al-Asbahani Terima kasih telah menonton!